Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rudy Doa Masih dalam seri pembelajaran seputar IT Nah pada pertemuan kemarin Kita sudah berhasil membuat aplikasi sederhana Dari user form Dengan fasilitas tambah data Edit data dan cari data Pada pertemuan saat ini Kita akan tambahkan satu fasilitas lagi Yaitu fasilitas hapus data Oke sebelum kita mulai Tidak ada salahnya teman-teman semua Mendukung channel ini dengan cara klik subscribe Lalu jangan lupa klik loncengnya Agar menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi Dari channel ini Terus klik like apabila suka Dan klik share apabila menurut teman-teman Channel ini bermanfaat Mari dukung channel ini agar lebih bermanfaat Khususnya bagi pendidikan Indonesia Oke mari kita mulai teman-teman Nah pada pertemuan kemarin Kita sudah berhasil membuat Cari data Edit data dan tambah data Kita akan menambahkan satu item lagi Satu fasilitas lagi Yaitu hapus data Kita copy aja seperti biasa Kita rapihkan Dengan cara klik format Lalu pilih horizontal spacing make equal Nah pada bagian edit kita Tulis hapus Atau hapus Nah pada bagian properties picture Kita ubah menjadi delete ya Mana nih delete Atau jangan yang ini yang silang aja delete Kita ubah name nya menjadi cmd hapus Oke Nah logikanya yaitu Sebelum saya coding Logikanya itu Kita cari dulu data mana yang akan kita hapus Misalnya Data dari pahir ya 126 Kita cari data dulu Nah ketika data sudah ditemukan Maka klik hapus Nanti Row yang milik pahir Itu terhapus semua teman-teman Kita coba mulai coding Nah disini Kita Rubah Jadi paling atas teman-teman Oke Nah kita Copy aja Codingan dari edit Sampai set tujuan ya teman-teman Karena sama aja Paste Oke Selanjutnya kita buat Perulangan Kita copy lagi dari sini Sampai ke Bawah Sampai ke Enhib Dari cmd edit ya teman-teman Nah pada bagian ini Kita hapus Kita hapus Kita masukkan kode Seperti ini Rows Rows Sell Tujuan Titik Rows Kurung Tutup Titik Delete Delete Oh mohon maaf Tidak ada S nya ini Delete S Shift Titik 2 XL Up XL Up Titik 2 Sama dengan Saya ulangi Row Sell Tujuan Titik Row Kurung Tutup Delete Spasi Shift Titik 2 XL Up Sekarang kita coba Kita coba Akan menghapus data Unsore ini Kita cari dulu 1 2 3 Kalau sudah Kita hapus Nah data Oh ini masih belum ya Masih data berhasil Tapi disini sudah tidak ada Teman-teman Kita perbaikin dulu Coding nya Disini data berhasil Dihapus Nah Simpan Kita solve Terus Kalau misalnya Tidak mengisikan Nis Atau tidak melakukan pencarian dulu Maka Kliknya disini Silahkan Cari data terlebih dahulu Nah selanjutnya Saya pengen Menghapus data Pahir Yang ada disini Yang Nis nya 1 2 6 Kita ketik 1 2 6 Kita cari Nah disini Pahir nih Sudah ketemu Terus kita hapus Data berhasil Dihapus Nah Pahir sudah tidak ada Teman-teman Nis 1 2 6 Sudah tidak ada Seperti itu Teman-teman Sekarang kita kembali Ke codingan Arti dari codingannya Seperti ini Dim kode Atau Dimensi kode Kode itu Adalah Apapun yang diketikan Di Textbox Nis Nah Textbox Nis Itu kita atur Menjadi Rank B Titik 2 B Dengan Menggunakan Inisial kode Nah Kodenya kan ini Nah lalu Apabila Textbox Nis Itu nilainya kosong Maka Tampilkan pesan ini Silahkan cari data terlebih dahulu Kalau Textbox Nisnya tidak kosong Sesuai dengan isi yang ada disini Maka yang akan dijalankan adalah Rows Sell tujuan row Delete Artinya row Row itu segini teman-teman 11 12 13 Ini satu row Delete Nah kalau sudah di delete Diapain Maka Naikkan Data yang ada di bawahnya Jadi seperti ini Contohnya nih Saya akan mendelete Atau menghapus data Habudin Seperti ini Klik kanan Lalu delete Maka data si Holipah Itu akan naik ke atasnya Seperti ini Nah seperti itu Tapi kalau delete nya bukan row Hanya gini Saya hapus Habudin Klik delete Nah data holipah tidak naik Jadi bukan seperti ini ya teman-teman Tapi seperti ini Klik kanan Lalu delete Nah kira-kira Logikanya seperti itu teman-teman Nah kalau sudah ter delete Maka Munculkan pesan data berhasil dihapus Setelah Muncul data berhasil dihapus Klik ok Lalu si User form nya Menghilang Atau menutup Oke teman-teman Kita akan coba Praktik Evaluasi dulu Yang pertama Tambah data Misalnya NIS nya 112233 Namanya Dede Andrean Jenis kelaminnya Misalnya Laki-laki Alamatnya Domas Klik tambah Data berhasil ditambah Kita lihat Di database nya Sudah ada nih Sekarang kita coba cari Dede 112233 Klik cari Nah sudah ketemu Sekarang saya rubah Misalnya namanya menjadi Dede Sunandar Sunandar Alamatnya Jakarta Klik edit Data berhasil diubah Coba kita lihat Nah sudah benar Dede Sunandar Teman-teman Sekarang saya pengen Menghapus data Dede Sunandar Ini Kita masukkan NIS nya 112233 Cari data Lalu saya hapus Data berhasil Di hapus Dan sudah Tidak ada Oke terima kasih Teman-teman Yang sudah mengikuti Dari awal Sampai Fasilitas Fasilitas hapus Mudah-mudahan Teman-teman semua bisa Dan mudah-mudahan Teman-teman semua Mengerti apa yang Saya jelaskan Kita sama-sama belajar Apabila ada yang ditanyakan Silahkan tulis Di kolom komentar Mudah-mudahan Kita semua bisa Dan saya bisa Membantu Sebelum saya tutup Yang terakhir adalah Jangan lupa bahagia Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh